Nah di saat itulah, mereka memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri Dimana mereka langsung pergi menaik taksi Untuk menuju ke Kedutaan Amerika Dan meminta bantuan disana Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini Dan selamat datang di Mr. Stings Shincho, hot doggy jinné Imi mi chosho Hai gengs, buat kalian yang baru nonton channel ini sama datang Langsung klik tombol subscribe-nya di bawah Buat gabung di pergunjingan ini Karena di setiap minggunya selalu akan ada video-video baru Yang membahas kasus-kasus dari beragam berita nih Karena di video kali ini kita mau bahas yang kore-korean lagi nih Tapi buat kalian yang buta sama kore-korean Gak ngerti gue gak pernah nonton drakor atau dengerin kipop Jangan khawatir, jangan gundah, jangan cemas, jangan berkecil hati Karena disini gue akan menceritakan kasusnya secara general call Jadi semua nih akan bisa rilihat harusnya Cincu? Kere Soalnya nih, ada sebuah cerita yang seruuu banget Yang ceritanya tuh ala-ala dari drama korea terbaru Yang lagi happening dan dibicarain sama semua orang Yaitu Crash Landing on You Sebuah cerita tentang seorang wanita cantik dari negara korea selatan Yang secara tidak langsung ataupun dipaksa ke negara korea utara Dan dia nih ingin melarikan diri bagaimana caranya dia bisa keluar lagi balik ke korea selatan Hmm, seru banget kan Dan cerita ini juga menjadi catatan sejarah di negara korea selatan sendiri gengs Karena di kejadian ini, si wanita cantik ini tuh adalah seorang artis dari korea selatan gengs Tuh, tambah seru kan Tapi by the way, kalian udah pada nonton Crash Landing on You belum? Dan gue juga mau tau dong Kalian kalau nonton serial yang harus drama korea juga ya Pokoknya serial apapun yang episodenya banyak Kalian tuh tim yang setia nungguin tiap minggunya Nungguin episode baru Atau kalian nih tim yang nunggu nih filmnya udah tamat dulu Udah kelar episodenya Baru deh tuh nonton maraton sampe abis Kalo gue pribadi sih Biasanya emang selalu nungguin dulu nih sampe serinya ini abis sampe tamat Baru gue akan nonton maraton Karena gue yang gak kuat nungguin tiap mulu gitu episode baru Terlalu sering aku tuh dibuat menunggu Tapi khusus drama Crash Landing on You ini Entah kenapa gue jadi getol aja gitu nungguin tiap minggu Dan geregetan kalo endingnya nih gantung-gantung tiap minggunya Tulis di bawah ya di komen kalian nih tim yang mana Buat kalian yang dari tadi rumi ngomong apaan sih drama Korea Crash Landing on You Singkat dan padatnya aja nih Itu adalah sebuah serial drama Korea baru di Netflix Yang baru aja tamat di beberapa minggu lalu lah Episodenya totalnya tuh ada 16 episode Yang inti dari ceritanya Ada cewek cantik yang kaya raya Dan bisa dibilang selebritis juga Karena dia tuh selalu masuk berita gosip-gosip gitu Yang hidupnya pokoknya glamor banget deh di Korea Selatan Eh tau-tau Suatu hari ini dia mengalami sebuah kecelakaan Yang membuatnya secara tidak sengaja masuk ke dalam negara Korea Utara Dan susah banget mau keluar Maksudnya mau balik lagi ke Korea Selatan Soalnya kan seperti yang kita tau Dari dulu nih Korea Selatan sama Korea Utara itu gak pernah akur Jadi dengan segenap cara Si cewek ini tuh mau pulang ke Korea Selatan Dengan selama tanpa ketahuan Tapi namanya juga ya drama Korea Ada aja tuh Bumbu-bumbu percintaan Yang mana si cewek ini jatuh cinta sama prajurit di Korea Utara Jadilah kisah ini bertemakan Percintaan dari cewek Korea Selatan Yang mencintai cowok Korea Utara Gitu deh gengs pokoknya Kalian kalau penasaran ya nonton aja lah Nah tapi Pada kasus Mr. Singh kali ini Ada sebuah kejadian Yang beneran ini ada seorang wanita cantik Bernama Choi Eun-hae Yang seperti tadi Godoh bilang di awal nih Choi Eun-hae itu adalah seorang selebritis di Korea Selatan Dia memulai aktingnya Sejak tahun 1947 di Korea Selatan Dan mencapai puncak kejayaannya Itu di sekitaran tahun 1960 sampai 1970-an Setelah dirinya ini Menikah dengan Shin Jong-gyun Yang merupakan seorang sutradara Pokoknya saat itu Dia ini termasuk ke dalam jajaran artis Yang namanya itu udah besar banget Dan sering mendapatkan beberapa penghargaan Di berbagai bidang kategori perfilman Sebelum akhirnya Dirinya ini diculik ke Korea Utara Untuk menjalankan sebuah misi di sana Di akhir tahun 1970 Suaminya ini tuh terlibat masalah ceritanya Mulai dari masalah politik Hingga skandal perselingkuhannya Yang membuat kedua pasangan ini akhirnya berpisah Pada saat itu Eun-hae harusnya bermain di sebuah film Yang akan dibuat oleh suaminya itu Tapi karena masalah yang tadi Semuanya berantakan deh pokoknya Dan di masa terpuruknya itu Eun-hae ini menerima sebuah undangan bisnis Di negara Hong Kong Saat dirinya ini udah sampai ke Hong Kong Dan sedang melakukan perjalanan Menggunakan perahu Tiba-tiba ada sekelompok pria Yang datang dan menangkapnya Untuk dibawa ke Korea Utara Bagaikan petir di siang bolong Gak ada angin Gak ada hujan gitu Tau-tau dia diculik aja gitu ke Korea Utara Padahal dirinya ini gak punya masalah apapun Yang bisa melibatkannya dalam situasi seperti itu Ya walaupun konteksnya dia ini memang artis terkenal ya Tapi ya dia itu hanya pemain film aja Gak lebih Setibanya di Korea Utara Eun-hae ini sangat merasa aneh Karena dirinya ini tau-tau disanggut Yang mana seolah-olah nih Dia ini emang lagi mengunjungi suatu negara Jadi ibaratnya misalkan kalau kalian ini baru sampai Bali Terus disambut dengan tarian-tarian Terus dikasih kalung bunga gitu Sama minuman selamat datang Padahal konteksnya disini dia diculik ya Lah ini perang apa bagaimana sih? Dan yang lebih awkwardnya lagi Menurut ketatangan wawancara dengan Eun-hae Saat itu ada beberapa fotografer Yang mengabalikan foto dirinya Dengan sang penculik-penculik tadi Yang ingin ikut berfoto juga Lah kan kocak banget ya Jadi kalian ini diculik nih Amit-amit sih Eh tapi pas sampai tempatnya Si penculik ini minta foto bareng gengs Tapi yang membuat Eun-hae ini semakin terkejut Disana juga ada Kim Jong-il Yang langsung menjabat tangannya Dan bilang Terima kasih ya sudah datang Buat kalian yang gak tau Kim Jong-il itu adalah mantan pemimpin dari Korea Utara Tapi pada saat itu Dirinya ini belum menjabat sebagai pemimpin Dan saat itu Kim Jong-il ini Memerkenalkan dirinya sebagai sinepil Yaitu adalah seseorang yang suka banget Atau bisa dibilang Passionnya itu adalah film Dirinya bercerita Kalau dia sudah menerbitkan buku Berjudul On the Art of Cinema Dan juga mengkoleksi 30.000 film sepanjang hidupnya Wih banyak banget gak tuh koleksinya 30.000 kalah video izi Nah jadi pada saat itu Kim Jong-il ini Kan belum menjadi pimpinan Korea Utara Melainkan masih menjabat sebagai Kepala Departemen Propaganda Dan Agitasi Korea Utara Soalnya ini kan tahun Sekitar 1970-an kan kejadiannya Saat itu Yang menjadi pemimpin ini Masih ayahnya dari Kim Jong-il Yaitu Kim Il-sung Pokoknya Kim Jong-il ini Akan menjadi pimpinan Korea Utara Itu di sekitar tahun 1994-2011 Nah di Departemen Propaganda itu Kim Jong-il ini memimpin sebuah proyek Untuk perfilman negara Dia ini mempunyai cita-cita Kalau perfilman dari negara Korea Utara Harus bisa mendapatkan pengakuan Dari dunia perfilman internasional Dan menurutnya Orang yang paling tepat untuk memperbaiki Dan menciptakan film yang dia impikan Itu adalah suami dari Eun-ha Tapi kan dia gak tau nih ceritanya Kalau ternyata Eun-ha sama suaminya itu udah pisah Dan maksudnya Kim Jong-il ini Menahan Eun-ha membawanya ke Korea Utara Ceritanya adalah sebagai Sandra Agar suaminya ini Mau menjemputnya ke Korea Utara Dan mengerjakan proyek perfilman Yang ia suruh Tuh cerita di part ini tuh Bener-bener persis kayak Di film Crash Landing on You Tapi saat itu Eun-ha ini sih masih diperlakukan Sangat layak ya Kayak artis Bukan kayak Sandra-sandra penculikan Di film-film Mungkin ini lebih kayak Sandranya tuh Sandra Dewi kali Masih tetap mendapatkan Pelayanan yang sewajarnya Yang layak gitu Akhirnya orang suruhan dari Korea Utara ini Menjemput suaminya dari Eun-ha Yang yaudah tuh Akhirnya ya suaminya ke Korea Utara Dan disini sih Banyak rumor yang berpendapat Kalau suaminya itu Dianggap kayak suka rela Datang ke Korea Utara Soalnya kan dia memang Belagi punya masalah banyak banget Di negara Korea Selatan Karena sebenarnya Kalau dipikir-pikir nih Dirinya gak punya alasan Harus datang ke Korea Utara Yang mana itu bisa Mempertaruhkan nyawanya Kalau ketahuan negara Korea Selatan Orang dia juga dicerayakan sama Eun-ha Karena selingkuh Akhirnya suami dari Eun-ha ini Sempat ingin melarikan diri Untuk pulang ke Korea Selatan Tapi detail kejadiannya Kenapa dia ingin melarikan diri itu Juga gak tau ya Yang mana hal tersebut Menjadikan dirinya Di dihukum Dan di penjara geng Dan saat itu Eun-ha ini tuh gak tau Kalau mantan suaminya itu Udah tiba di Korea Utara Tapi di penjara Jadi mereka ini hidup terpisah Di Korea Utara Tanpa tau keadaannya masing-masing Suaminya ini tetap mengerjakan Proyek film Korea Utara Tapi di dalam penjara Sementara Eun-ha ini juga mengerjakan Proyek film lainnya deh pokoknya Akhirnya pada tahun 1983 Suaminya ini dibebaskan Karena dianggap kooperatif Dan tidak memberontak lagi Lalu mereka ini dipertemukan Dalam suatu pesta ulang tahun Dari Kim Jong-il Jadi momen tersebut tuh Bagaikan reuni Yang mengejutkan Untuk mereka berdua Kebayang gak sih Kalian kalau di drama Korea nih Pasti adegannya ini udah Mengharu biru Terus ada soundtrack gitu Back soundnya yang bikin ambiar Nah dari situ Kim Jong-il ini Dikabarkan memaksa mereka Untuk membuat suatu Proyek film Yang kayak sinetron GGS Ganteng-ganteng serigala Yaitu Kejar Taya Gak pake istirahat Bayangin ya Dalam periode 2 tahun 3 bulan Mereka membuat film Sebanyak 17 judul Karena hal tersebut Mereka ini tuh Setiap harinya hanya tidur Selama 2-3 jam aja Karena ya Dikejar deadline kan Jadi yang tadinya Eunhae ini diperlakukan Seperti artis Kayak ditreat Sewajarnya dengan layak Tetapi makin lama Ya disuruh kejar Rody juga Namun menariknya Tidak seperti Pemberitaan yang selalu Kita dengar ya Dimana katanya Film-film Korea Utara itu kan Selalu Hard selling yang eksplisit gitu Dimana menonjolkan banget nih Negaranya di mata umum Jadi kayak menjual Cerita-cerita bagus Negaranya gitu lah Ternyata gak gitu Gens Ini menurut gue Menarik banget ya Karena mereka ini Disuruhnya Pokoknya Buat film yang bagus Yang bisa diterima Di perfilman internasional Jadi gak usah ada Kayak semacam Kampanye yang eksplisit banget Mengenai negara Korea Utara Yuduh gak apa-apa Yang penting filmnya cakep Cukup mengherankan ya Dan ternyata Impian dari Kim Jong-il ini Pun tercapai geng Film-film yang dihasilkan Oleh Eunhee Berserta suaminya Berhasil masuk ke Beberapa festival Film internasional Dan bahkan Kata beberapa pengamat film Dari festival tersebut Mereka ini sangat terhibur Dan menganggap film-film yang dihasilkan Dari karya Eunhee dan suaminya itu Jauh banget dari kata propaganda Ya pokoknya nih Semacam kayak film-film biasa pada umumnya Yang ada romantisnya Ada komedinya Dimana hal-hal tersebut Biasanya emang gak pernah ada Di film-film atau tayangan Dari negara Korea Utara geng Pada tahun 1986 Eunhee dan suaminya ini Diundang untuk hadir Di Berlin International Film Festival Di Eropa Tentunya akhirnya mereka datang Tapi dengan pengawalan Orang-orang Korea Utara Nah disaat itulah Mereka memanfaatkan momen ini Untuk melarikan diri Dimana mereka langsung pergi Nenaik taksi Untuk menuju ke Kedutaan Amerika Dan meminta bantuan disana Yang akhirnya Mereka nih bisa dipulangkan Ke Korea Selatan Atas bantuan Kedutaan Amerika So itu tadi gengs Drama yang terjadi Yang mirip banget Sama drama Korea Crash Landing on You Tapi sayangnya Endingnya nih gak romantis gengs Yang mana walaupun Mereka nih sudah melewati Hari-hari yang berat Dan kabur bareng-bareng Pada akhirnya Eunhee dan mantan suami ini Lebih memilih Untuk hidup masing-masing Jadinya tetap berpisah Yang gak kayak Ending-ending di drama Korea Yang biasanya happy ending gengs Tapi cukup seru ya ceritanya Thank you semua yang nonton Jangan lupa untuk klik subscribe Yang dibawa buat kalian yang belum Kalau kalian udah subscribe Terima kasih banyak kalian Di support channel ini Juga boleh minta like-nya Dan jangan lupa juga Follow Instagram gue Eti Rotara Divan Sampai jumpa di Kasus Misus Ting selanjutnya Annyeong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya